Halo Bro, jumpa lagi di Post Military Channel. Keamanan negara memang hal yang utama, yang harus dijaga oleh negara. Dalam upaya menjaga keamanan negara, tentu tidak bisa lepas dari sistem pertahanan. Pertahanan darat, laut, udara, lalu semuanya berubah saat negara api menyerang. Kini, Iran mengumumkan bahwa angkatan bersenjatanya sedang merencanakan latihan militer skala besar di beberapa bagian Laut Arab, dan Merah. Pengumuman ini dikeluarkan segera, setelah sebuah kapal tangker minyak Iran dilaporkan bentrok dengan kapal militer Amerika Serikat, awal pekan ini. Menurut Wakil Kepala Militer Iran, Laksamana Muda Habibullah Sayari, semua persiapan yang diperlukan telah diselesaikan dan latihan militer bersama, yang disebut ZOLF Aki AR 1400, akan dimulai pada hari ini. Latihan tersebut dikatakan mencakup angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan pertahanan udara, yang meliputi area seluas lebih dari 1 juta kilometer persegi Tenggara Iran, membentang dari bagian timur Selat Hormuz, hingga bagian utara Samudera India, hingga garis lintang 10 derajat, dan sebagian Laut Merah. Latihan itu juga menunjukkan bahwa berbagai peralatan dan amunisi buatan sendiri, termasuk pengintaian canggih dan drone tempur dengan berbagai jangkauan, guna untuk mencangkul musuh, diharapkan akan digunakan dalam latihan, ucap Laksamana Muda Sayari. Itu akan berfungsi sebagai peringatan bagi musuh, bahwa setiap tindakan agresi terhadap Iran, akan menarik respons yang menghancurkan dari Teheran, kata Laksamana Muda Sayari. Latihan yang akan datang, dikatakan untuk memfasilitasi kesiapan militer, dan kapasitas pertahanan Iran dalam melindungi integritas teritorial negara itu. Dari data yang admin rangkum, pengumuman itu muncul setelah media Iran melaporkan pada tanggal 3 November bahwa Angkatan Laut Iran telah menggagalkan serangan Amerika Serikat, terhadap salah satu kapal tanker minyaknya di Teluk Oman. Militer Amerika, dilaporkan menggunakan beberapa helikopter tempur, dan kapal perang dalam serangan itu. Pembegalan terjadi, menurut laporan, mereka menghentikan kapal tanker Iran dan awak kapal Amerika Serikat mulai mentransfer minyak ke kapal tankernya sendiri. Di Teheran, itu digambarkan sebagai upaya untuk mencuri minyak Iran, atau pembegalan. Pada hari yang sama, sebuah video dirilis yang menggambarkan pasukan Korps Garda Revolusi Islam, mencegah militer Amerika Serikat mencegat muatan kapal tanker Iran. Para pejabat Amerika Serikat telah membantah tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa tuduhan itu benar-benar salah dan tidak benar. Dan jikalaupun, itu juga tidak benar. Pasalnya, semangka yang membusuk pasti ulat pelakunya. Menurut juru bicara Pentagon, John Kirby, tuduhan itu mungkin dipicu oleh insiden berbeda, yang terjadi pada tanggal 24 Oktober ketika aset Angkatan Laut Amerika, memantau pasukan Iran secara ilegal menaiki dan menyita kapal dagang di perairan internasional di Teluk Oman. Bagaimana menurut akang-akang netizen? Komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe dan share video ini bro. Dukung channel ini agar lebih berkembang, agar admin semangat dalam mengupdate video terbaru tentang militer dunia. Terima kasih telah menonton!